Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya disini akan menjelaskan tentang Thermal Overload Relay. Thermal Overload Relay atau yang sering disebut dengan Overload adalah peralatan switching yang peka terhadap suhu dan akan membuka atau menutup kontaktor pada saat suhu yang terjadi melibui batas yang ditentukan. Atau Overload itu adalah peralatan kontrol listrik yang berfungsi untuk memutuskan jaringan listrik jika terjadi beban lebih. Thermal Overload Relay memiliki tiga kontak terminal utama yang biasanya sebagai penghubung antara kontaktor magnet dengan motor listrik. Seperti yang ada pada gambar ini. Ini untuk penghubung kepada kontaktor magnetnya. Dan Overload ini juga memiliki dua kontak bantu yaitu kontak NO dan kontak NC. Biasanya kontak NO dan NC ini digunakan sebagai pengontrol rangkaian dari indikator gangguannya. Agar Overload ini dapat bekerja sebagai pengaman motor listrik dari beban lebih, maka pengaturan arus pada Overload harus disetting. Sehingga tidak terjadi jauh melebihi arus motor listrik setelah mendapatkan beban. Untuk menyettingnya, kita lihat di gambar ini ada tulisan 12, 15, 17, 18 dalam posisi ampere. Nah, disini kita tinggal setting berapa besar arus yang ada pada motor. Kalau pengaturan arus terlalu jauh melebihi arus motor listrik, maka Overload tidak akan maksimal mengamankan motor. Namun sebaliknya, jika pengaturan arus thermal sama atau diubah arus motor listrik, itu malah terlalu sensitif nantinya. Sehingga baru bekerja sebentar, sudah trip. Disini ada tombol reset, tombol stop, dan trip. Nah, disini kita bisa mengujinya ketika motor ini belum dialiri barus. Ketika posisi trip, maka kontak tidak lagi bekerja. Ketika kontak tidak lagi bekerja, maka kita harus mematikan semua aja dan mengecek keadaan rangkaian kita. Ketika sudah benar, maka bisa ditekan tombol reset untuk meresetnya. Sama saja seperti gambar yang ini. Ini bagian RST untuk kekontaktor, dan disini untuk keluaran UVW. Dan disini ada kontak bantu NO dan NC. Nah, seperti pada gambar disini, pemasangan Overload yaitu dekat dengan kontaktor magnetnya disini. Nah, kalau untuk jenis ini, nomor resetnya yang biru ini. Baiklah, itu saja yang bisa disampaikan tentang thermal aqua brilay. Jika masih bingung dan ingin menanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.